hai semua assalamualaikum welcome back my youtube channel apa kabar teman-teman semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kemudahan dimanapun kalian berada ya share aktivitas lagi teman-teman aku mulai aktivitas dimulai dari kamar depan disini tuh kamar si kakak dipta ini seperti biasa aku harus beresin dulu tempat tidurnya karena semuanya berantakan seperti selimut sarung sejada ya Allah pada kemana-mana pokoknya jadi setiap hari itu harus aku lipatin gini dulu teman-teman karena kalau enggak seperti ini nanti itu dia tuh ya marah tapi kalau disuruh beresin sendiri dia juga enggak mau teman-teman padahal dia sudah besar tapi dia itu ya enggak gimana ya aku tuh bingung kadang teman-teman kenapa enggak mau gitu loh ngurusin tempat tidurnya sendiri kan dia sudah besar ya meskipun cowok kan enggak apa-apa meskipun bersih-bersih kamar sendiri kan teman-teman ya maklum aja ya mungkin karena mager atau gimana nah ini teman-teman aku lanjut mau bereskan seragamnya dulu karena dia itu setiap hari itu kalau apa ya habis pulang sekolah kan ini ke besok dipakai lagi ini mesti berantakan terus apa ya hangernya itu enggak enggak gimana enggak tepak gitu loh teman-teman pokoknya main centel aja gitu oke lanjut lagi aku ke kamar tengah teman-teman ini seperti biasa penampakannya ya teman-teman aku tuh jarang banget yang ngrikot-ngrikot seperti ini teman-teman paling biasanya semua di dapur terus gitu ini tadi pagi si adik kia teman-teman mas apa ya main di sini jadi mainannya itu berhamburan kemana-mana enggak diberesin sekarang dia tidur kalau dia sudah tidur aku tuh bisa beres-beres rumah bisa beres-beres kamar terus nyapu dan aktivitas yang lainnya teman-teman karena kalau dia belum tidur teman-teman aku tuh dikintilin gitu kayak tidak boleh ngelakuin kerjaan rumah gitu teman-teman jadi aku tuh harus nungguin si kakak dipakai pulang dulu gitu nah ini aku lanjut ya teman-teman membereskan tempat tidur masukkan maksudnya dirapikan dulu gitu teman-teman jadi itu kan tadi banyak kayak kotoran karena habis buat main jadi aku gebas-gebas aja seperti ini ya di sini tuh selalu rapi sebenarnya teman-teman karena enggak pernah dibuat tidur paling aku buat naruh apa ya baju-baju yang sudah kering terus tadi ya si adik kia kadang main di sini gitu Oke lanjut lagi aku mau membereskan kasur di depan di depan pintu eh di depan TV teman-teman ini kasur kapo ya teman-teman jadi ini tuh ada dua teman-teman tapi aku susun gitu yang satu di atas itu agak kecil yang dibawah itu panjang gitu jadi aku apa ya jadikan satu seperti ini karena mau ditaruh dimana gitu Oke lanjut lagi setelah dari depan TV aku mau bereskan di ruang tamu ini tadi pagi ada paket lagi sebenarnya teman-teman jadi paketnya itu aku unboxing tapi enggak di record ya aku tubuh beli apa ya pernah-perni si kakak arada buat wisuda jadi ini tuh berantakan sekali ke si adik kia tadi makan kerupuk terus apa ya yang lainnya itu dibawa ke sini gitu Nah itu si kakak dipta lagi ngomong adiknya ya teman-teman si adik kia itu sudah tidur jadi kalau tidur siang si adik kia itu selalu seperti itu teman-teman di atas mobil seperti ini ya mobil-mobilan maksudnya ya jadi emaknya bisa langsung gercep untuk menyelesaikan tugas rumah ya Nah ini aku lagi beberes teman-teman tapi beberapa itu tipis-tipis saja ya ini tuh aku lap-lap aja seperti ini karena juga disini lumayan bersih sih sebenarnya cuman kalau enggak kita lapin seperti ini terus setiap hari kadang pagi sore itu harus dilap-lap seperti ini terus teman-teman supaya debu-debunya itu enggak pada nempel gitu tapi memang ada debunya tapi kan enggak banyak ya teman-teman seperti biasa karena di rumah itu kan jendelanya banyak jadi yang namanya debu apalagi kalau musim angin Masya Allah teman-teman enggak usah dibilang wes nah ini seperti biasa ya teman-teman aku rapikan dulu untuk bantal sofanya karena ini bantal sofanya itu kayak yang penyok-penyok gitu karena habis ada ini teman-teman temannya si kakak sebelum apa namanya ini lo ada yang mampir kesini gitu jadi seperti biasa main di kalau duduk itulah ya langsung didudukin aja gitu nah ini si adik ya aku lihat dulu teman-teman karena apa ya dia itu ternyata kayak kegerahan gitu kasian banget aku tuh dari pagi teman-teman nggak buka pintu karena ya takutnya itu ada apa ya karena memang lagi rame juga di depan jadi nggak buka pintu dari pagi nah ini aku buka teman-teman ternyata disini hujan teman-teman biasanya kan enggak pernah hujan ya makanya tadi adiknya itu kan kegerahan gitu sampai keringatnya itu keluar semuanya ternyata ini jam berapa itu ya sudah hujan teman-teman Masya Allah di sini tuh gerah banget gitu ternyata mau hujan teman-teman nah itu ya set apa ya sedang aja sih hujannya enggak enggak ini ya enggak terlalu lebet teman-teman karena enggak tahu ya tak pikir sudah musim kemarau teman-teman tapi kok masih ada hujan gitu nah seperti ini ya teman-teman teras aku itu teman-teman pokoknya bunganya sudah pada mati rusak aduh pokoknya aku enggak tahu ya harus ngapain lagi gitu karena lagi hujan jadi di teras ini aku mau bersih-bersih jadi mau aku sapu terus aku pel teman-teman supaya yang kecipratan air sama tanah itu bersih ya kan ini hujannya enggak lebah teman-teman jadi langsung aku mau pel aja gitu ya seperti inilah ya teman-teman penampakan di teras yang sangat sederhana sekali dan tidak ada kursinya pokoknya masih sangat sederhana ya teras aja plong enggak ada apa-apanya teman-teman dulu di sini tuh banyak banget ya teman-teman bunga-bunga gitu yang pada nangkering di atas terus pot pot bagus-bagus gitu tapi sekarang habis teman-teman enggak tersisa pokoknya rusak semuanya ya enggak tahu lah ya teman-teman aku kayak enggak semangat aja mau nanam lagi padahal aku paling suka banget ya teman-teman kalau rumah ada apa bunga-bunganya meskipun enggak bunga daun-daun yang hijau gitu loh teman-teman kayak adem gitu aku seneng banget pokoknya ya aku nggak bisa ngomong apa-apa lah teman-teman sekarang aku mau ngepel aja teman-teman ini karena hujan jadi airnya itu pada nyiprat gitu loh teman-teman sama tanahnya ke atas karena kan terasa aku itu kan enggak lumayan tinggi ya pendek gitu loh teman-teman terus undak-undakannya itu ada dua tapi pendek-pendek gitu jadi kalau hujan otomatis air yang menetes dari atas itu yang dari genteng itu kadang kayak nyucrat gitu loh teman-teman ya pokoknya setiap ada hujan langsung dibersihkan seperti ini aja oke lanjut teman-teman aku mau beres-beres di ruang tamu ya karena tadi sudah aku lap-lap semuanya jadi lanjut aku mau sapu-sapu nah itu teman-teman ada galon dua tadi aku tuh beli air karena air aku sudah habis dan itu belum diangkat ya ke dapur karena si kakak di tas lagi repot jagain adiknya terus aku juga lagi sibuk teman-teman beberes rumah belum selesai ya nah ini tadi aku tuh nyenggol apa ya meja teman-teman suaranya itu keras banget jadi si kakak itu kayak marah takutnya itu si adiknya bangun gitu nanti kan kalau bangun dia tuh ganggu teman-teman main gamenya pasti dia marah gitu nah disini aku lanjut ya sapu-sapu di area kamar si kakak karena tadi juga sudah aku bersihin ya teman-teman pokoknya bersih-bersih kali ini tuh cleaning motivation gitu ya teman-teman di rumah yang sangat sederhana aku ini teman-teman ya pokoknya penampilan da apa rumah aku itu ya seperti ini ya teman-teman masih sangat sederhana sekali dan nggak ada hiasan-hiasan yang gimana-gimana pokoknya yang ya pokoknya yang ini masih ada kursi yang kuno-kuno gitu teman-teman aku tuh nggak punya apa-apa teman-teman ya pokoknya ada apa adanya yang kayak gini aja dan itu mejanya marmer teman-teman teman-teman tapi enggak aku tutupin pakai apa-apa lantros gitu aja nah itu si kakak sambil main sambil jagain adiknya seperti ini teman-teman setiap hari seperti ini bantuin aku aku ya sudah Alhamdulillah ya dia itu mau jagain gitu meskipun kadang juga ngomel-ngomel sih tapi nggak apa-apa namanya juga kalau disuruh jagain adiknya pasti seperti itu nah ini teman-teman aku sapu-sapu semuanya dan aku nggak nggak aku ngepel di dalam ya teman-teman cuma di daerah saja tadi yang ngepel karena ini juga sudah aku pel kemarin itu teman-teman sebenarnya jadwalnya ngepel tapi hari ini aku nggak ngepel dulu karena aku juga lumayan capek dan di belakang masih Masya Allah teman-teman PR aku untuk membersihkan dapur yang seperti biasa ya si adiknya itu tidur di dapur teman-teman jadi kasur bantal selimut semuanya masih pada berantakan di dapur teman-teman burung aku bereskan jadi kali ini klini motivation aku itu nggak ini ya nggak ngepel dulu teman-teman pokoknya bersih-bersih rumah aja gitu yang penting rumahnya rapi bersih itu sudah nyaman banget ya teman-teman nah disini aku lanjut sapu di kamar belakang tapi sengaja ya teman-teman nggak aku rekod karena biasanya aku itu paling males yang rekod di kamar belakang karena kurang terang gitu cahayanya teman-teman pasti hasilnya itu burem terus nggak jelas gitu kayak masuk kandang apa gitu loh teman-teman jadi aku tuh suka males gitu teman-teman bikin video di kamar belakang oke lanjut aku lagi sapu-sapu di area ruang TV ya teman-teman nah disini tuh teman-teman aku pengen ganti suasana baru mau aku geser-geser lagi lemarinya itu mau aku pindah posisi gitu teman-teman tapi kapan ya aku juga nggak ngerti masih nunggu waktu yang pas aja terus aku juga lagi kayak capek banget gitu teman-teman karena penampilan seperti ini tuh kayak membosankan sekali teman-teman jadi aku pengen ganti lagi gitu nah ini aku sudah selesai sapu-sapunya sampai sini ya teman-teman dan itu penampakan di dapur masih berantakan tapi enggak aku jadikan satu di video ini ya teman-teman karena durasinya lumayan panjang nah ini setelah aku bersihkan sudah rapi ya kamar si kakak teman-teman sudah bersih lagi dan pokoknya sudah rapi lah ya meskipun kamar cowok tapi pink teman-teman ya nggak apa-apa ya tapi anak aku itu suka-suka aja dia itu selalu manut aja ya teman-teman apapun yang aku kasih dia itu ya terima-terima aja gitu pokoknya sudah nyaman ini teman-teman teman-teman Alhamdulillah dan ini penampakan di ruang tamu aku teman-teman pokoknya sudah bersih sudah kinclong sudah nyaman banget untuk ditempat lagi teman-teman dan nggak berdebu dan nggak berantakan lagi pokoknya enak banget ya ketika rumah bersih seperti ini tuh hati ayem teman-teman seneng banget pokoknya ya jadi kalau ada tamu itu kita nggak sungkan nah ini kamar tengahnya juga sudah rapi tapi bersih pokoknya Masya Allah ya dan untuk bantal gulingnya masih di dapur teman-teman belum aku ringkas Masya Allah ya kegiatan aku itu teman-teman kok ya banyak banget gitu loh nah ini teman-teman penampakan di depan TV meskipun ala kadarnya semuanya serba pink ya teman-teman karena memang kesukaan anak-anak aku jadi disini juga sudah rapi teman-teman sudah bersih dan ini TV TV nya sudah apa ya sudah aku lap tadi tapi nggak rekod juga teman-teman nah ini aku sudah selesai cleaning motivation di ruang tamu dan ruang-ruang kamar ya teman-teman nah ini di keesokan harinya teman-teman aku itu masak mau bikin sarapan dan menunya itu sangat sangat sederhana sekali seperti biasa ya seperti masakan rumahan masakan sederhana masakan simple masakan pokoknya masakan ala aku ya teman-teman jadi disini aku mau goreng ikan nila dulu teman-teman atau ikan mujair ya ini aku goreng setengah mateng terus nanti aku mau bikin kayak semur gitu teman-teman tapi bukan semur ya pasti namanya aku juga nggak ngerti tapi biasanya disini tuh pada sering masak seperti ini makanya aku tahu teman-teman nah ini ada kepala ikan nila 4 karena ini sisa apa ya yang kemarin tapi badannya sudah aku masak duluan tinggal kepalanya ini teman-teman jadi aku mau kayak semur gitu nah ini si kakak rada lagi bantuin aku teman-teman membumbuin tempe dan tahu jadi supaya aku itu cepat selesai gitu loh teman-teman kerjaannya nah untuk bumbu tempenya itu sendiri tadi itu pakai masako sapi ya jadi aku nggak pakai bumbu ulek teman-teman pakai masako aja biar cepet gitu tapi ternyata rasanya juga guri enak dan ternyata si adik kia teman-teman kalau makan tempe yang masih anget-anget dibumbuin masako seperti ini satu kotak itu habis dengan dimakan sendiri gitu teman-teman nah ini si kakak rada sudah selesai lanjut aku masukkan ini ya teman-teman apa ikannya tadi mohon maaf aku itu waktu masak bumbunya itu nggak keriko teman-teman karena kesekip aku juga nggak ngerti kenapa tadi apa kamera itu nggak nyala ternyata teman-teman ini aku tambahkan garam terus gula terus penyedap rasa ya teman-teman terus tadi ada apa merica bubuknya terus untuk perbumbuannya tadi itu bawang merah sama bawang putih aku iris dan ini lanjut aku masukin bawang pre atau bawang daun ya teman-teman ini tuh biar rasanya tambah gurih nikmat gitu nah ini rasanya itu seperti apa ya gurih manis sedap kayak ada kecapnya ada apa ya rasa bawang putih sama lada gitu loh teman-teman pokoknya kayak semur ya teman-teman itu pokoknya sudah enak banget nah ini lanjut aku goreng tahu ya teman-teman dan ini tahunya juga sudah matang teman-teman lanjut aku mau tiriskan dan tempenya sendiri sudah matang teman-teman tadi kesekip ya nggak kurtot juga sudah matang teman-teman pokoknya menu kami hari ini tuh sangat sederhana sekali seperti ini aja ya teman-teman nah seperti ini menu kami hari ini oke teman-teman karena durasinya sudah mau habis jadi kita sampai disini dulu ya video aku kali ini kita jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye